Halo selamat siang, salam sehat, salam sehat telah selalu untuk para pemain cryptocurrency di seluruh Nusantara Saya ucapkan salam sehat selalu karena sehat itu yang terpenting buat kita ya Dan doa terbaik saya panjatkan pada Tuhan Imai Esa untuk kita semua Semoga selalu diberikan apa yang menjadi impian dalam hidup kita Dimudahkan dan dipercepat apa yang menjadi target PR hidup kita Karena masing-masing orang memiliki PR ya Memiliki sebuah tugas di dunia ini Masing-masing punya kewajiban untuk apa saja Masing-masing kita tentunya punya beda perjuangan ya Siang ini saya coba mau melihat salah satu token AUTOC98 Sebuah token yang memiliki total supply cukup banyak 1 kuadrat triliun dan dibangun di atas jaringan Binance Smart Chain atau BNB ya Auto refleksi 12% pada token AUTOC98 Dengan hanya memegang atau mengehaul Token tersebut bisa mendapatkan reward ya AUTOC98 adalah sebuah token redistribusi hasil dari hasil tanpa gesekan Atau kita melihat sebuah aksi penjualan atau pembelian token AUTOC98 itu untuk mendapatkan reward ya Jadi setiap holder setiap pemegang token dari hasil penjualan atau pembelian itu akan didistribusikan Cukup holder hanya untuk menghaul token tersebut untuk mendapatkan hadiah atau GIF GIF retribusi secara AUTOC98 memperkenalkan sebuah kelahiran token baru yang Dalam web tersebut saya baca adalah GIF dengan AUTOC98 diluncurkan secara diam-diam GIF semuanya berbasis secara AUTO ya secara otomatis Semua keputusan besar dibuat untuk teks atau pajak untuk memastikan bahwa Pembeli skala kecil sekalipun akan mendapatkan atau bisa menikmatin sejumlah GIF yang secara gratis dari AUTOC98 Dalam hal ini kita tahu bahwa sangat banyak berterbaran token-token baru yang dibangun di atas jarikan Binance Smart Chain Untuk melihat roadmap di quarter 3 Mereka fokus pada listing di CoinGecko, di CMC, auto audit untuk kontrak Dan listing di CoinGecko, ada di listing di OnBlockFolio Di quarter 4 saya lihat di roadmap mereka akan fokus di AUTOC98 swap Dan untuk pembuatan wallet ya Auto DAF di Android dan EOS Kita lihat perjalanan token Kita bisa melihat apa yang mereka paparkan dalam official web AUTOC98 Tidak serta-merta juga ini sebagai bahan untuk kalian mengeluarkan dana Atau menyiapkan fund untuk memprepare ya Ini hanya sebagai bahan kalian harus study Saya sering kali harus katakan jujur ke kalian Dalam melihat sebuah peluang, mau melihat token baru Mau melihat token yang major semua punya resiko Jadi kalian tidak serta-merta ketika saya review dalam channel saya Ini bukan sebuah ajakan untuk membeli Ya saya hanya memberikan referensi Kalian coba pelajari Ya kalian pelajari Kalian boleh monitor token ini Kalian monitor saja Ya kalian setelah kalian pelajarin Kalian monitor progress day by day nya Tidak perlu harus terburu-buru untuk memprepare ya Karena ada standar orang tuh beda-beda Ketika kita membeli sebuah token Standarisasinya menurut mereka Misal harus listing di CoinGecko Pertama Kedua mereka harus listing di CMC Atau ketiga dia harus minimal listing di salah satu check atau exchange yang bagus Misalkan baru mereka membeli Untuk mengantisipasi resiko Untuk mengantisipasi sebuah token yang ragpul ya Itu bagus ya Sebuah protek diri Melihat sebuah peluang Tidak serta-merta harus buru-buru Mengeluarkan dana untuk beli Wah nanti saat taut ketinggalan Oke Resiko Hick race Hick return ya Artinya Setiap apa yang kita lakukan dalam dunia Tentunya ada resiko Tidak cuma kita bermain token ya Kita makan pun kita ada resiko Sudah jelas makanan di depan mata Kalau memang resikonya ada Kita keselak Ya Ada sesuatu barang yang masuk dalam gigi kita Itu pun salah satu resiko Ya jangan kan kita bicara cryptocurrency Jadi so far kalian teman-teman harus benar-benar hati-hati Melihat peluang apapun Tolong dipelajarin baik-baik Tolong dicermatin baik-baik Kembalikan ke diri kalian Standar kalian untuk mulai memprepare Melihat sebuah coin itu Seperti apa Untuk safety kalian ya Pada dasarnya kehidupan ini Semua punya resiko Ini harus kita tahu ya Apapun itu punya resiko Ya Semua tidak ada yang tidak punya resiko Ya orang bekerja pun punya resiko loh Orang jalan pun punya resiko loh Apalagi bisnis Jadi teman-teman bijak-bijak Untuk melihat informasi ini Kalian pelajarin baik-baik Kembalikan ke diri kalian Kalau memang kalian memang Mau memprepare ya Boleh saja Asal kalian yakin ya Kalau tidak yakin tidak usah Ya ini hanya sebuah wacana Sebuah gambaran Tentang auto C98 Ya Dan saya berharap Coin ini bisa langgang ya Bisa lama ya Dan tidak rakpul ya Kalaupun rakpul ya Kita sudah antisipasi Kita investasi mungkin cukup Di 1 dolar atau 2 dolar ya Jadi tidak terlalu Terlalu sakit ya Kalaupun kita harus investasi Kalaupun tidak No problem Kita cukup membaca Melihat dan memonitor Kapan kita mau buy Kapan kita mau prepare Kita kembalikan ke diri kita Standarisasi kita Untuk memprepare sebuah coin Yang tadi saya sudah ulas Di mana dulu Di titik amannya di mana Pada dasarnya Semua tidak ada yang aman Semua ada resiko Tetapi So far kembali ke kalian Kalian yang memiliki dana Kalian yang memiliki kontrol Atas money management kalian Bijak-bijak menggunakan itu ya Ini hanya referensi Tidak ada namanya Ajakan untuk membeli Atau memprepare Kalian pelajarin Kalian pahamin Kalau tidak tertarik Lupakan Ya Tidak usah harus Wah mentang-mentang Direview sama rar Harus dibeli Tidak seperti itu Saya tidak Tidak ada namanya ajakan Ada kalanya Saya mereview Memang saya langsung bilang Recommended Itu kalian boleh follow Ya Itu pun punya resiko Ya Ada beberapa youtube saya Yang saya langsung Tutupoin Dalam judul Atau dalam konten Video saya Langsung Ini recommended Atau Ini tidak recommended Ada Dan Untuk Token auto C98 Ini kalian coba pelajarin Ya Kalian coba monitor Pergerakannya Day by day nya Apakah visi mereka Goals mereka Betul sesuai Apa yang sudah Dituangkan Dalam road map Kalian bisa cek Di twitter mereka Kalian juga bisa Baca-baca Dan kalian pun Bisa coba Aja diskusi Tim mereka Di grup telegram mereka Mungkin itu saja Salam selalu Untuk anda Dan sampai jumpa Terima kasih